Intro Assalamualaikum Wr Wb Halo sahabat hijau Berjumpa lagi bersama saya tentunya di Umar Faruk Channel Nah di video kali ini Izinkan saya untuk share mengenai cara melakukan Taksasi panen pada kayu balsa Dan informasi ini sangat cocok buat kalian Yang memiliki kebun balsa yang hampir mendekati panen Nah agar nantinya ketika sahabat hijau Ingin melakukan proses tawar-menawar kebun balsanya Tidak terkecoh Tapi sebelum lanjut ke pokok permasalahannya Alangkah baiknya sahabat hijau support terus channel ini Dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini Agar terus berkembang dan bermanfaat Oh iya sebelumnya sahabat hijau Saya ingin mengingatkan buat sahabat hijau semuanya Yang mau melakukan pemesanan trikoek Atau obat pembas mila yufusarium seperti ini Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya Jadi untuk stoknya sudah ready Dan bisa melakukan pemesanan lewat nomor WA Yang sudah saya sematkan di kolom komentar di bawah ini Atau buat kalian yang mau menawarkan pohon balsanya Monggo Tapi terbatas karena masih dalam ruang lingkup jember Dan sekitarnya Untuk yang di luar wilayah Ini belum bisa Tapi kalau misalkan disini ada pedagang kayu Di luar daerah Baik itu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, Sumatera Ataupun di Kalimantan Monggo WA langsung Nanti saya akan rekomendasikan Ketika ada salah satu sahabat hijau yang mau menjual kayu balsanya Karena memang banyak sekali yang WA saya untuk menawarkan kayu balsanya Tapi kendalanya jauh-jauh Jadi kalau disini ada pedagang kayu yang mau menampung skala besar Dan juga dari luar wilayah Sama-sama dari Jember pun juga bisa Silahkan jatuh langsung di WA saya Agar pedagang kayu balsa ini ter-cover Di masing-masing wilayah Sehingga memudahkan petani juga Biar tidak kebingungan akan pemasaran kayu balsanya Dan yang pasti nanti saya seleksi juga Tidak asal mengarahkan sahabat hijau untuk menjual ke si A, ke si B Tanpa ada identitasnya Ya minimal CV atau PT perusahaan lah Jadi identitasnya jelas di badan hukum Jadi saya berani untuk merekomendasikan kepada sahabat hijau semua Intinya sama-sama jaga kepercayaan Nanti kalau misalkan di masing-masing wilayah sudah ada Insya Allah saya promosikan di video yang akan datang Oke sekarang masuk di topik pembahasannya Jadi taksasi panin itu merupakan suatu kegiatan Untuk memprediksi hasil panin yang akan kita peroleh Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan Yang pertama adalah luas lahan Jadi luas lahan ini wajib kita ketahui Karena berkaitan dengan jumlah pohon tegakan Jika misalnya luas lahan 1 hektare Dengan jarak tanah 4 ke 4 meter Maka dalam luas lahan tersebut kurang lebih 625 pokok Selanjutnya kita asumsikan Yang hidup 90% Maka kemungkinan sisa pohon adalah 562 pohon Nah yang kedua yang perlu diperhatikan adalah umur pohon Umur pohon ini menentukan besar kecilnya lingkaran Atau lilitan pohon Semakin tua umur pohon maka semakin besar lilitan atau middle pohonnya Akan tetapi ini tidak mutlak terjadi Karena seni terjadi oleh kita itu kurang memperhatikan jarak tanam Karena setelah saya cross check lahan balsa di area jemberan Yang menggunakan jarak tanam rapat Justru pohon yang barisan tinggir saja yang kualitas super Sedangkan barisan tengahnya kecil-kecil Nah inilah yang nantinya akan menjadi anjloknya harga Yang seharusnya pohon yang besar harganya tinggi Justru ikutan anjlok karena jualnya sistem tebas Hal yang penting yang ketiga adalah jumlah pohon produktif Artinya pohon yang memiliki kualitas bagus dan siap untuk dipanen Nah kali ini kita masuk di tahap taksasi panen Jadi caranya kita perlu mencatat jumlah pokok tanaman balsa dalam satu kebun itu Dan juga perlu mengukur lilitan atau middle batang pohon tersebut Nah untuk memasuki tahap taksasi itu perlu yang namanya alat taksasi Jadi sahabat hijau perlu menyiapkan hand counter atau tasbih digital Tujuannya dari alat itu untuk meminimalisir kesalahan dalam menghitung pokok balsa Karena yang bakal kita hitung itu bukan satu dua pohon tapi satu kebun Kalau tiba-tiba catatan kita gak sinkron dengan jumlah pokok tanam yang kita tanam Kan lucu Gak mungkin kita hitung dari awal Makanya kita sangat butuh alat ini Dan alat kedua adalah meteran kain dan alat tulis untuk mencatat Cara kerjanya itu dengan cara menghitung jumlah pokok Sambil mengukur lilitan batang pohon balsa tersebut Jadi semua pohon balsa yang ada di satu kebun itu kalian hitung Dan ukur batang pohonnya Baik pohon normal, abnormal, maupun itu kerdil, bengkok, dan lain sebagainya Intinya pohon balsa yang ada di satu kebun tersebut dengan umur tanaman yang sama Yang menentukan waktunya panen Nah dari hasil taktasi ini nanti ketahuan mana pohon yang layak dipanen dan yang tidak Untuk contohnya seperti ini Jadi bisa kalian kelompokkan yang ukuran 40-50 berapa pohon Yang 60-70 berapa pohon Jadi jelas kualitasnya yang bagus yang mana Ya paling tidak sahabat hijau gunakan partner 2-3 orang untuk memudahkan dalam pengerjaannya Selanjutnya setelah sahabat hijau memilih data aktual di lapangan Dengan kondisi tanaman balsa yang real Sahabat hijau juga sambil meninjau ulang dan disiasati juga topografi lahan Atau medan lahannya seperti apa Masuk di lahan datarkah, lahan miringkah Karena ini masuk salah satu hal penting yang nantinya dipertimbangkan oleh pembeli atau dagang Sebagus apapun balsa kalian Kalau akses jalannya susah Apalagi harus melansir kayu hingga ribuan meter Dan juga jalannya terjal Bisa murah jatuhnya Karena biaya panennya mahal Beda dengan topografi di lahan datar Dan juga akses jalannya bagus Apalagi kalau di pinggir jalan Ini bisa diprioritaskan oleh pedagang Dan pastinya masuk kategori mahal Karena tidak memakan biaya panen terlalu besar Makanya buat kalian yang punya pohon balsa yang siap panen Segera lakukan taksasi panen seperti ini Selanjutnya setelah memilih datari lapangan seperti ini Tinggal kalian mau jual sistem tebas atau jual sistem lok kayu ke pabrik Untuk sistem tebas pastinya harganya murah Karena kita terima beres Tidak perlu memikirkan biaya panennya berapa Tinggal terima beresnya saja Intinya kalau jual tebas kalian bisa minta rincian harga perlilitan pohonnya berapa Biasanya pedagang itu memberikan rincian harga Misalnya lilitan 40-50 sekian ribu Lilitan 60-70 sekian ratus ribu Nah dengan rincian seperti itu Tinggal kita sesuaikan dengan hasil taksasi kita Dan bisa kita kalikan dengan harganya Sesuaikah atau tidak Kalau terlalu murah dan topografi lahannya bagus Ya mending jangan dikasih Karena balsa sekarang masih bagus harganya Nah kalau pemasarannya itu ke pabrik langsung dengan menjual lok kayunya Itu ya tergantung diameter lok kayu berapa Misalkan panjang batang 3 meter Umumnya untuk kayu balsa meskipun tinggi kayu mencapai 7 meter Tetapi yang diambil itu batang supernya ya 3 meter Dari pangkal batang Selebihnya itu dibuang Kalau sistem tebas biasanya lebihnya itu ditinggal di lahan Meskipun diameternya besar Tetapi ditinggal karena yang dibutuhkan pabrik itu Batang supernya 3 meter dari pangkal batang Nah ini bonus juga buat kita untuk kayu bakar Beda dengan seengon Kalau seengon misalkan ditebang Batangnya dari pangkal bawah sampai ujungnya Pasti diangkut semua Paling yang disisakan itu cabang-cabangnya saja Tapi khusus kayu balsa ini hanya 3 meter batang supernya Kalau misalkan diameter lok kayu balsa itu 19 cm 19 cm itu masuk lilitan 60 cm Kalau panjang yang diunuhkan 3 meter Berarti dalam satu pohon hanya diperoleh 2 lok kayu saja Dan rata-rata harga lok kayu dengan diameter 19 cm Itu harganya 900 ribu per lok Jadi dalam satu pohon itu didapat harga 1.800.000 Lalu kita ambil tengah-tengahnya saja di harga 1.500.000 per pohon Lalu kita potong biaya tebang, taras rotasi dan lain-lain Anggaplah 50% Maka per pohon balsa bersih yang akan kita terima sekitar 900 ribu sampai 1 juta per pohon Dan dikalikan jumlah pohon yang kita punya Sudah berapa digit keuntungan yang kita dapat Itulah keuntungan jual ke pabrik Tapi kekurangannya itu pabrik tidak menerima kayu dalam skala kecil Jadi harus dalam skala besar Jadi harus ada kontrak kerja dan harus siap suplai kayu skala besar perharinya Makanya kita sebagai petani balsa cukup jual sistem tebas saja Paling tidak kita jual ke supplier kayu yang sudah memiliki identitas jelas Seperti PT atau CV Karena yang sudah memiliki legalitas PT Itu tandanya mereka sudah bisa suplai kayu dalam skala besar Nah cukup jelas kan sahabat hijau Mungkin kurang lebihnya kita bahas di WA saja ya sahabat hijau Saya tunggu WA kalian baik supplier, petani balsa, ataupun pedagang kayu Langsung kita bisa membentuk forum balsa Insya Allah kalau banyak yang merespon saya akan buat grup WA yang khusus kita sahabat hijau Oke Jafri aja langsung ke nomor WA yang saya sudah saya sematkan di kolom komentar Mungkin cukup sekian penjelasan saya Kurang lebihnya saya memaaf Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton